Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah Zionis Israel, sebuah gerakan politik dan keagamaan yang membawa ribuan orang Yahudi dari seluruh dunia kembali ke tanah air kuno mereka di Timur Tengah. Apa itu Zionis? Bagaimana awal mula gerakannya? Dan apa hubungannya dengan konflik Israel dan Palestina? Mari kita simak bersama. Zionis berasal dari istilah Zion, yang merupakan istilah Ibrani yang merujuk pada Yerusalem. Sepanjang sejarah, orang-orang Yahudi menganggap daerah-daerah tertentu di Israel sebagai tempat suci. Taurat, teks agama Yahudi, menggambarkan kisah para nabi kuno yang diperintahkan Tuhan mereka untuk kembali ke tanah air ini. Filosofi dasar gerakan Zionis telah ada selama ratusan tahun. Namun, Zionisme modern secara resmi berakar pada akhir abad ke-19, ketika orang-orang Yahudi di Eropa menghadapi peningkatan antisemitisme, yaitu sikap permusuhan atau prasangka terhadap kaum Yahudi. Salah satu peristiwa yang memicu gerakan Zionis adalah kasus Dreyfus, yang terjadi pada tahun 1894. Alfred Dreyfus, seorang perwira Yahudi di tentara Perancis, dituduh palsu dan dihukum karena pengkhianatan. Peristiwa ini menimbulkan kemarahan dan protes dari orang-orang Yahudi dan banyak lainnya. Salah satu tokoh Zionis yang terinspirasi oleh kasus Dreyfus adalah Theodor Herz, seorang jurnalis Yahudi dari Austria-Hungaria. Dia mendukung ide bahwa bangsa Yahudi harus memiliki negara mereka sendiri di tanah air mereka yang dulu. Pada tahun 1897, Herz menyelenggarakan Kongres Zionis pertama, yang diadakan di Basel, Swiss. Kongres ini menghasilkan deklarasi berikut. Zionisme bertujuan untuk menciptakan tanah air yang aman dan terjamin secara hukum bagi orang-orang Yahudi di Palestina. Untuk mencapai tujuan ini, Kongres ini mengajukan program berikut. 1. Mendorong imigrasi orang-orang Yahudi ke Palestina secara sistematis dan terorganisir. 2. Menggalang dukungan finansial dan moral dari orang-orang Yahudi, pemerintah, dan lembaga internasional. 3. Memperkuat identitas nasional dan budaya Yahudi. 4. Mengadakan negosiasi dengan pihak-pihak yang berwenang untuk mencapai tujuan Zionis. Gerakan Zionis kemudian mendapatkan dukungan dari Inggris, yang mengeluarkan deklarasi Balfour pada tahun 1917. Deklarasi ini menyatakan bahwa Inggris mendukung pembentukan tanah air nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina, dengan syarat tidak mengganggu hak-hak sipil dan agama penduduk non-Yahudi di sana. Namun, deklarasi ini menimbulkan kontroversi dan konflik dengan penduduk Arab Palestina, yang menolak kehadiran orang-orang Yahudi di tanah mereka. Konflik ini semakin memanas setelah Perang Dunia II. Ketika banyak orang Yahudi yang selamat dari Holokos bermigrasi ke Palestina. Pada tahun 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, mengusulkan rencana pembagian Palestina menjadi dua negara, yaitu Israel untuk orang-orang Yahudi dan Palestina untuk orang-orang Arab. Rencana ini diterima oleh mayoritas orang-orang Yahudi, tetapi ditolak oleh mayoritas orang-orang Arab. Pada tahun 1948, orang-orang Yahudi di Palestina mendeklarasikan kemerdekaan Israel, yang diakui oleh banyak negara, termasuk Amerika Serikat dan Uni Soviet. Namun, negara-negara Arab tetangga, seperti Mesir, Suriah, Irak, dan Jordania, menyerang Israel untuk menggagalkan pembentukan negara tersebut. Perang ini berakhir dengan kemenangan Israel, yang berhasil mempertahankan wilayahnya dan bahkan merebut sebagian wilayah Palestina. Sejak saat itu, konflik antara Israel dan Palestina terus berlanjut hingga hari ini, dengan berbagai perang, pemberontakan, negosiasi, dan kesepakatan damai yang gagal. Zionisme menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi konflik ini, karena dianggap sebagai ideologi yang mengklaim hak eksklusif atas tanah Palestina. Zionisme juga dikritik sebagai gerakan yang agresif dan diskriminatif, yang mencabut hak-hak warga Palestina yang terjajah. Namun, tidak semua orang Yahudi mendukung Zionisme. Ada juga orang-orang Yahudi yang menentang Zionisme, baik karena alasan agama, politik, atau moral. Mereka berpendapat bahwa Zionisme bertentangan dengan ajaran Yudaisme, yang melarang orang-orang Yahudi untuk mendirikan negara sendiri sebelum kedatangan Mesias. Mereka juga mengecam Zionisme sebagai gerakan yang merusak perdamaian dan keadilan di Timur Tengah. Demikianlah sejarah Zionis Israel, sebuah gerakan yang memiliki pengaruh besar dalam konflik Israel dan Palestina. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.